Hal unik dari All New Alphard HEV yang perlu kalian ketahui, let's go! Yang pertama, kalau Alphard yang baru itu kayak robot, yang ini lebih kayak robot loh Sobat Setir. Kenapa? Soalnya di bagian drillnya ini, dia lebih besar, lebih gagah, dan dia punya aksen-aksen brush aluminium loh Sobat Setir. Jadi kayak mantap banget nih desainnya. Yang kedua, untuk bagian interiornya dia udah canggih banget loh Sobat Setir. Kenapa? Soalnya dia punya head unit yang berukuran 14 inch, serta instrument cluster berukuran 12,3 inch. Dan untuk pengantuan AC-nya nih Sobat Setir, dia berdesain seamless, dan di dalamnya itu ada color gradation nih kalau kita geser-geser. Jadi kayak keren banget kan mobilnya. Yang ketiga, untuk jauh dirau keduanya bener-bener berasa mewah loh Sobat Setir. Kenapa? Soalnya kita bisa ngatur untuk maju-mundurnya di sini, secara elektris, dan untuk leg support-nya juga bisa kita atur. Dan di sini ada heated dan cooler shade, jadi nyaman banget deh untuk duduk di sini. Yang keempat, kalau Sobat Setir ada di dalam The All New Alphard HEV ini, pastinya nggak bakal kasih lawan loh Sobat Setir. Karena dia punya side shade yang bisa diatur secara elektris nih, dan sunshed-nya juga loh Sobat Setir. Tinggal dipencet aja, langsung ketutup deh. Tuh, langsung ketutup kan. Yang kelima, mobil ini memiliki mesin A25A FXS Hybrid 2,5 liter, dan menghasilkan tenaga di 187 HP dan torsi di 239 Nm. Yang kelima, mobil ini memiliki mesin A25A FXS Hybrid 2,5 liter, dan menghasilkan tenaga di atas 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 di atas.